Halo kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya? mudah-mudahan sehat ya salam untuk ayah dan bunda nah, pada kesempatan kali ini Miss Fitri akan bahas matematika di kelas 5 SD yaitu materi pengayaan tentang sifat bangun ruang nah, disini tujuannya adalah kalian dapat mengetahui sifat bangun ruang, kubus, balok, dan tabung nah, sekarang kita lanjut ya yang tadi sudah Miss sampaikan kalian akan belajar sifat bangun ruang, kubus, balok, dan tabung nanti sedikit Miss akan tambahkan tentang jaring-jaring tabung ya, sekarang kita lanjut oke nah, disini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H nah, sekarang sifat yang pertama adalah memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar atau persegi yang pertama sisi A, B, C, D A, B, C, D oke, kakak tolong perhatikan kursor yang Miss tunjuk ya kemudian E, F, G, H E, F, G, H sisi yang di bawah atau alas kemudian yang ketiga B, C, G, F B, C, G, F nah, sekarang sisi yang di sebelah kanan kemudian yang keempat A, D, H, E A, D, H, E yaitu sisi sebelah kiri kemudian A, B, F, E A, B, F, E sisi yang di belakang dan yang terakhir D, C, G, H D, C, G, H itu adalah sisi yang di depan nah, jadi kubus memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi ya, kemudian sifat yang kedua adalah memiliki 8 titik sudut dan semua sudutnya membentuk sudut siku-siku disini ada sudut A nah, ini satu kemudian sudut B kemudian sudut C perhatikan kemudian sudut D kemudian sudut E kemudian sudut F kemudian sudut G dan yang terakhir sudut H nah, itu adalah sudut pada kubus lalu yang ketiga adalah memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang rusuk itu yang garis hitam ini, Kak nah, ini adalah rusuk dari sebuah kubus kita lihat ya disini yang pertama ada A, B nah, disini kita lihat yang di atas ada 1 kita lihat apakah benar ada 12 kemudian D, C 2 kemudian H, G H, G 3 kemudian E, F G 4 kemudian A, D 5 kemudian B, C 6 kemudian F, G 7 kemudian E, H 8 kemudian A, E 9 kemudian B, F 10 C, G oke 11 dan terakhir D, H nah, ini adalah rusuk dari sebuah kubus ada 12 oke, mudah ya sekarang kita lanjut sifat kubus berikutnya yang keempat adalah mempunyai 4 buah diagonal ruang nah, disini dikatakan diagonal ruang ruang maka yang di dalam oke diagonal di dalam kubus kalian harus bisa membayangkan ruangan di dalam sebuah kubus jadi yang pertama disini adalah A, G jadi dari titik pusat A ke titik pusat yang G ya, nah sudut A ke sudut G satu ini diagonal ruang ya kak yang di dalam kemudian ada H, B H, B disini yang berwarna biru dari sudut H ke sudut B yang di dalam ya kemudian yang ketiga D, F nah, D, F kita lihat nah, ini dia D sudut D ke sudut F kemudian yang selanjutnya adalah C, E nah, disini dari sudut C ke sudut E nah, kalian harus bisa membayangkan di dalam sebuah ruangan kubus ditarik sebuah garis yang disebut diagonal ruang ya nah, sekarang sifat kubus berikutnya adalah mempunyai 12 buah diagonal bidang nah, biasanya atau disebut diagonal sisi ya ada 12 jadi, kalau diagonal bidang itu letaknya di luarnya kakak di sisinya misalnya sisi yang berwarna kuning ini D, C, G, H berarti nanti diagonalnya dari C ke H dan D ke G kita lihat ya apakah benar ada 12 oke yang pertama D, G nah D, G oke sisi yang paling depan D, G diagonalnya kemudian yang kedua C, H kita lihat nah, disini diagonalnya ini C, H garis miringnya ya nah, disini Miss tidak memberi garis merah yang putus-putus karena nanti akan terlalu banyak dan khawatirnya membuat kalian akan bingung jadi kalian perhatikan kursor yang Miss tunjuk ya nah, sekarang diagonal bidang yang ketiga adalah AF nah, sekarang dari titik A ke titik F berarti sisi yang di belakang lalu ada BE nah, dari titik B ke titik E nah, itu sisi belakang ya kemudian ada AC nah, sekarang A ke C berarti atap dari A ke C ditarik garis kemudian ada B D nah, ini juga masih di atap tarik garis antara B dan D kemudian ada E G E G nah, E G itu bagian alas berarti satunya lagi adalah F H F ke H ya tarik garis kemudian kita beralih ke C F C F itu adalah sisi sebelah kanan oke C ke F kalian tarik ya kemudian ada B G B ke G oke lanjut ada D E D ke E kemudian yang terakhir adalah A ke H sisi sebelah kiri nah, itu adalah 12 buah diagonal bidang ya itu adalah sifat dari kubus sekarang kita lanjut ya nah sekarang kita beralih ke sifat bangun ruang balok nah untuk balok ini sebenarnya tidak begitu jauh ya dia hampir sama dengan kubus hanya saja untuk sisinya dia tidak membentuk persegi tapi dia membentuk persegi panjang bedanya hanya itu saja ya sekarang kalian perhatikan sifat yang pertama adalah memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang nah kita lihat ya jadi KLMN KLMN sisi atap itu sama dengan sisi OPQR OPQR sisi bawah yang biru sama dengan yang merah atap sama dengan alas kemudian LMQP LMQP nah sisi sebelah kanan itu sama dengan sisi dengan KNRO KNRO sebelah kiri nah lalu yang belum mana ada NMQR NMQR sisi di depan ya NMQR sisi depan berarti sama dengan sisi belakang yaitu KLPO KLPO ya sisi di belakang nah itu adalah 6 bidang sisi yang berbentuk persegi panjang pada balok kemudian sifat yang kedua adalah memiliki 8 titik sudut dan semua sudut tersebut siku-siku sama ya nah disini ada sudut K kemudian sudut L kemudian sudut M kemudian sudut N kemudian sudut O lalu sudut P lalu Q dan yang terakhir R nah itu adalah 8 titik sudut yang membentuk siku-siku lalu yang ketiga sifatnya adalah memiliki dua rusuk nah ini sama ya seperti persegi yaitu garis hitamnya saja kalau rusuk ya nah sekarang ada KL1 kemudian NM2 kemudian LM3 lalu KN4 lalu OP5 kemudian RQ6 PQ7 OR8 LP9 MQ10 KO11 kemudian NR12 nah itu adalah rusuk pada balok ya oke sekarang kita lanjut nah sifat yang berikutnya adalah mempunyai empat buah diagonal ruang nah ini sama dengan kubus ya jadi kalian tarik garis dari titik sudut K ke titik sudut Q jadi yang di dalam ruangan ya karena diagonal ruang dari K ke Q oke satu kemudian L ke R nah kalian lihat L ke R ya lalu yang ketiga ada NP dari titik N ke titik P nah ini yang di dalam ruangan ya kemudian ada MO yang terakhir MO nah itu adalah diagonal ruang ya mempunyai empat buah diagonal ruang lalu sifat yang selanjutnya adalah mempunyai 12 buah diagonal bidang atau diagonal sisi yang tadi Miss sebutkan pada bangun kubus yang pertama ada NQ nah NQ berarti sisi perhatikan N M Q R di depan N diagonalnya berarti kering ya N ke titik Q kemudian yang kedua ada MR dari titik M ke titik R nah itu adalah diagonal bidang atau sisi nah seperti yang Miss tidak akan memberi garis diagonal yang berwarna P karena khawatirnya membuat kalian bingung ya jadi kalian perhatikan kursor yang Miss tunjuk kemudian ada KP K ke P oh berarti ini sisi di belakang ya lalu ada L O nah dari L ke O sisi belakang ya kemudian M P M ke P nah ini berarti sudah sisi samping kanan kemudian ada L Q nah masih sisi samping kanan L ke Q tarik garis diagonalnya kemudian yang ketujuh ada KR K ke R berarti ini sisi sebelah kiri kemudian ada NO dari N ke O ini sisi sebelah kiri lalu ada K M K M nah ini adalah atap ya atapnya yang berwarna biru kemudian ada L N nah ini ada 12 ya nanti L N baru 10 2 lagi yang mana O K O K O berarti di bagian alas yang berwarna merah dan satu lagi adalah PR nah itu adalah diagonal bidang atau sisi pada balong belas nah sekarang kita lanjut yaitu ya disini ada sebuah tabung ya nah disini kita miss akan jelaskan jaring-jaringnya terlebih dahulu jadi miss akan berikan contoh yang berbeda antara jaring-jaring tabung yang benar dan jaring-jaring tabung yang salah yang pertama yang benar kemudian yang salah ya yang benar kalian perhatikan nah ini yang pertama adalah jika tabung ini miss buka dia akan membentuk sebuah persegi panjang ini dinamakan selimut dan yang bagian atap itu sisi satu dan bagian alas itu sisi kedua nah ini adalah jaring bangun ruang tabung yang benar pertama kemudian yang kedua ya ini ada jaring tabung posisi lingkarannya agak bergeser agak ke kiri dan agak ke kanan nah ini tidak masalah selama dia masih posisinya di atas ya mau dia yang tengah kemudian yang satunya di sebelah kiri tidak apa-apa yang penting di atas dan di bawah ini adalah jaring-jaring tabung kemudian untuk jaring tabung yang salah perhatikan yang pertama posisi atapnya ada di sebelah kiri sudah tentu ini tidak benar kemudian yang kedua posisi alas dan atapnya di kanan kiri selimut nah ini bisa juga cuma nanti dia posisinya tabungnya itu agak ini kan berdiri berdiri berarti ini tiduran nah ini bisa juga namun ini untuk panjangnya panjangnya ini tidak sesuai karena untuk selimut tabungnya itu terlalu pendek nah ini terlalu pendek itu nanti tidak sampai ke lingkaran full nah lalu yang ketiga itu adalah posisi atap di sebelah kiri kemudian alasnya di sebelah atas ini kebalikannya dari yang ke satu ini ya oke ini tetap salah karena harusnya atapnya mungkin dia disini di bawah jadi dia sebagai alas dan ini sebagai atap nah lalu yang keempat itu dua-duanya lingkarannya itu berada di atas nah ini sudah jelas sekali jaring-jaringnya adalah salah nah jadi intinya untuk jaring-jaring tabung itu posisi lingkarannya berada di atas dan berada di bawah ya apakah dia agak ke kiri atau ke kanan atau di tengah itu tidak masalah yang penting posisi lingkarannya itu adalah ada di atas dan satu lagi di bawah ya oke kakak itu sekilas tentang tabung ya nah lalu sekarang mis akan jelaskan sifat bangun ruang tabung yang pertama tadi sudah kita ketahui lingkaran atas itu disebut dengan atap kemudian yang berdiri ini ini kalau kita bongkar kita potong akan membentuk persegi panjang atau disebut dengan selimut tabung ya nah kemudian yang di bawah itu adalah sebagai alasnya sama seperti lingkaran jadi atap dan alas itu pasti sama sebuah lingkaran ya nah sifat yang pertama mempunyai tiga sisi sudah jelas tiga sisi yang pertama atap yang kedua alas dan yang ketiga selimut tabung nah seperti itu ya dua buah lingkaran yaitu alas dan atap dan satu selimut tabung berbentuk persegi panjang kemudian yang kedua mempunyai dua rusuk rusuknya yang mana nah kalian jangan melihat yang ini lingkarannya satu terus dua terus ini tiga jadi bukan ya jadi rusuknya itu ada dua yaitu yang mana nah ini dia yang bagian alas atap dan bagian alas ya kenapa cuma dua miss karena karena antara atap dan bagian selimut atau antara alas dan bagian selimut itu menempel jadi satu nah ini kita sebut dengan dua buah rusuk ya nah itu adalah sifat bangun ruang tabung ya nah mudah-mudahan kalian dapat mengerti penjelasan yang miss sampaikan ya sekarang miss ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah kakak